Sudara derita UN di Kalimantan Timur juga belum berakhir karena kurang soal matematika. Terpaksa difotokopi di beberapa sekolah dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Di balik papan, penggandaan dilakukan di tujuh lokasi rayon sekolah sejak sore hingga kamis malam. Proses penggandaan dalam pengawasan ketat mulai pengambilan master soal matematika oleh kepala sekolah, proses fotokopi hingga pengembalian naskah soal ke dinas pendidikan setempat. Biaya penggandaan soal sementara ditalangi Pemkot Balikpapan sekitar 60 juta rupiah. Kekurangan soal UN matematika di Balikpapan untuk kebutuhan sekitar 1.040 peserta UN. Akibat UN hari pertama susulan pun gagal, jadwal UN SMA di Kalimantan Timur mundur lagi, dimulai Senin pekan depan. Atas kekacauan UN hingga gagalnya pelaksanaan ujian susulan hari pertama, Mendikmut Muhammad Nuh bersikuku. Kesalahan ada pada pihak percetakan. Sementara pakar pendidikan menilai ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa sebenarnya tidak efektif. Ditambah dengan kekacauan pencetakan hingga terlambatnya distribusi soal memperburuk permasalahan UN. Bagaimana dia bisa dikatakan lulus memiliki standar sama dengan ini, dengan yang ada di kota-kota. Sementara sarana-prasarana dia tidak memiliki guru-gurunya, tidak tercukupi. Nah ini yang harusnya menjadi evaluasi untuk pihak semua lah. Ujian nasional tingkat SMA dan sederajat 2013 di sebelas provisi tertunda dari jadwal semestinya akibat keterlambatan distribusi soal. Penelusuran pangkal persoalan sejauh ini karena PT Galia, salah satu perusahaan pemenang tender pencetakan soal, tak mampu menyelesaikan penggandaan soal sesuai tengkat waktu. Tim Liputan 6 melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan Jakarta. Terima kasih telah menonton!